Halo saya Besaputra, kali ini saya mau ceritain sebuah film lama di tahun 1993 yang dibintangi sama Leonardo DiCaprio dan Johnny Depp yang judulnya What's Eating Gilbert Grape Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Cerita dimulai dari kakak beradik bernama Gilbert yang diperanian sama Johnny Depp dan Arnie yang diperanian sama Leonardo DiCaprio sedang menunggu di bawah pohon Mereka menunggu rombongan mobil karavan yang datang berkemah melintasi jalan raya Menunggu kumpulan mobil ini adalah ritual tahunan bagi mereka berdua Mereka berdua tinggal di sebuah kota bernama Endora Gilbert dan keluarga tinggal di rumah yang dibangun ayah mereka Arnie adalah adik Gilbert yang bisa dibilang punya keterbelakangan mental tapi Gilbert sayang banget padanya Kemudian ada sang kakak bernama Amy yang tugasnya mengerjakan urusan rumah tangga Adik bungsunya bernama Ellen yang gak akur banget dengan Gilbert Sedangkan ibu mereka bernama Bonnie seorang ibu yang cantik banget Tapi dulu saat ini sang ibu mirip seperti paus terdampar Paling gak itu yang dikatakan Gilbert Bonnie gak pernah keluar rumah sejak 7 tahun terakhir semenjak suaminya meninggal dunia Tekanan itu menyebabkan dia banyak makan dan jadi seperti ini Arnie adalah anak kesayangan Bonnie dan adik kesayangan Gilbert Setiap hari Arnie akan ikut Gilbert bekerja Gilbert bekerja di sebuah sualayan kecil sedangkan Ellen di toko es krim di seberangnya Di sana Gilbert mengerjakan beberapa pekerjaan termasuk mengantarkan pesanan Pada sore itu dia disuruh mengantarkan pesanan ke rumah Miss Canver Ketika mengantarkan belanjaan tersebut dia menyuruh Arnie untuk menunggu di mobil Kemudian ketika akan cabut dan pergi dia kaget Arnie gak ada di mobil Ternyata Arnie memanjat menara air dan hal ini ternyata udah jadi kebiasaan Karena orang-orang ramai polisi pun sampai datang mengamankan Gilbert pun berusaha membujuk supaya adiknya mau turun Dengan menggunakan megaphone Gilbert bernyanyi untuk Arnie supaya Arnie mau turun Untungnya mendengarkan hal itu Arnie turun dari ketinggian dengan selamat Gilbert meminta maaf pada polisi dan berjanji kejadian ini gak akan terulang kembali Walau Arnie sering buat Gilbert kerepotan Gak ada satu patah kata pun kemarahan yang keluar dari mulut Gilbert Ketika di rumah Gilbert dan keluarganya membahas rencana untuk mengadakan pesta ulang tahun Arnie Yang ke 18 tahun seminggu lagi Alan seperti biasa selalu ribut dengan Gilbert di meja makan Ketika seorang teman bernama Tucker datang memperbaiki listrik mereka yang rusak Ada anak kecil yang ingin melihat Bonnie dari jendela Keadaan Bonnie yang obesitas parah menjadi lelucon dan tertawaan bahkan untuk anak kecil Gilbert bisa dibilang anak laki-laki yang bisa diharapkan di keluarga ini Gilbert selalu mengurus Arnie memandikannya sampai mengantarkan Arnie tidur Suatu hari ketika bekerja di toko Ada seorang gadis bernama Becky yang belanja di sana Karena barang belanjaannya banyak Gilbert pun disuruh mengantarkan Becky pulang Becky adalah cewek yang seharusnya pergi berkemah dengan mobil campingnya Tapi karena mobil neneknya mogok akhirnya dia harus berkemah di Endora Kembali ke rumah ketika makan malam Seperti biasa mereka kembali membahas rencana ulang tahun Arnie Tapi Gilbert lagi-lagi bertengkar dengan Alan sampai-sampai membawa ayah mereka yang udah meninggal Ditambah lagi Arnie yang gak bisa diam Sang ibu pun jadi stres dan menyuruh mereka semua untuk berhenti bertengkar Karena hal itu Gilbert menyadari bahwa lantai rumah mereka di tempat Bonnie duduk sepertinya bermasalah Jadi tanpa sepengetahuan sang ibu Mereka kembali memanggil Tucker untuk melihat keadaan basement mereka Ternyata memang benar Kayu yang dipakai udah tua dan jika dibiarkan akan membuat lantainya ambruk ke bawah Tucker pun mengatakan kalau dia akan kembali besok pagi dengan membawa kayunya Bonnie selalu duduk dan tidur di depan TV Karena dengan badannya yang seperti itu Udah gak mungkin dia naik tangga untuk pergi tidur di kamarnya yang berada di lantai 2 Hari pun berganti Tucker sesuai janji datang untuk membantu Gilbert menopang pondasi lantai rumahnya Ketika dia minta Gilbert untuk membantunya memotong kayu di basement Gilbert malah menyuruh Arnie Namun Arnie juga gak mau pergi ke bawah sana Ada ayah di sana, kata Arnie Karena gak pandai diam, Gilbert pun mengejar Arnie hingga Tucker harus kerja sendiri Selesai bekerja pun, Tucker meminta maaf Dia lupa kalau dulu ayah Gilbert sering bekerja di basement Mengajak Gilbert ke sana mungkin akan membuat Gilbert merasa sedih Suatu sore, Alan mengejar Arnie yang akan memanjat menara air lagi Dia pun kesal hingga membuat Arnie jatuh dan berdarah Melihat hal itu, Gilbert pun datang dan melarai mereka Alan tentunya gak mau kalau Arnie membuat repot semua orang lagi Jadi ketika di rumah, Alan mengandukan kejadian itu pada Amy, sang kakak tertua Amy meminta Gilbert untuk menjaga Arnie dengan baik Gilbert juga manusia biasa Capek bekerja dan mengurus Arnie, dia pun pergi untuk menikmati waktunya sendiri Dia pun pergi menemui Becky dan Gilbert disambut baik di sana Gilbert bertemu dengan neneknya Becky yang bercerita tentang hobi mereka yang suka berpergian menggunakan mobil camping Setelah diajak makan bersama, Gilbert mengajak Becky untuk pergi melihat-lihat kota dan makan es krim Mereka pun mengakhiri malam mereka dengan menunggu sunset di sebuah tempat Tiba-tiba Gilbert teringat dengan Arnie adiknya dan pamit sebentar untuk kembali ke rumah Mengurus Arnie dan memadikannya Karena gak enak ninggalin Becky lama-lama, Gilbert pun berkata pada Arnie Kalau kau mau, kau bisa melakukan ini sendiri, karena kau udah dewasa, benar gak? Oke, aku udah dewasa dan aku bisa melakukannya sendiri, kata Arnie Lalu Gilbert pun pergi meninggalkan Arnie dan kembali kepada Becky Sebenarnya Becky pengen main ke rumah Gilbert, tapi Gilbert menolak Dia mengatakan kalau rumahnya itu terlihat kecil dari jauh, tapi jika ke sana terlihat sangat besar Tentu aja dia menyinggung ibunya yang obesitas Becky pun bertanya tentang ayah Gilbert, tapi Gilbert berjanji akan menceritakannya di lain waktu Mereka berdua menghabiskan waktu hingga larut malam, kemudian berpisah Hari pun berganti, Gilbert bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka Dia pun kaget ternyata Arnie masih berada di bathtub dan belum keluar Dia menghabiskan malam di sana hingga menggigil kedinginan Gilbert pun gak berhenti meminta maaf Dia harusnya tahu kalau Arnie belum bisa berpikir sedewasa yang Gilbert pikirkan Bonnie pun memarahi Gilbert dan Arnie jadi trauma untuk mandi Dia bisa tenggelam, katanya Bener aja, ketika nonton bersama Amy menyuruh Arnie untuk mandi dan Arnie menolak mentah-mentah Suatu siang, Gilbert bertemu dengan Becky lagi Becky baru aja mendapatkan suku cadang untuk mobil neneknya Sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan Akhirnya Gilbert dan Arnie pun mengantarkannya Ketika membantu si nenek membenarkan mobilnya Entah sengaja atau enggak, Gilbert membuat mobilnya gak menyala Mungkin supaya bisa punya waktu lebih lama dengan Becky Ketika itu Arnie bermain dengan Becky dan Gilbert pun bergabung Untuk bermain air bersama Becky Ketika mereka mengeringkan pakaian mereka sambil ngobrol-ngobrol Gilbert baru sadar kalau Arnie gak ada Dia pun panik dan mencari Arnie Ketika melihat mobil polisi lewat Dia pun punya virasan gak enak dan bener aja Arnie memanjat menara air lagi dan kali ini sudah sampai ke puncak menara Tim pemadam kebakaran pun sampai turun tangan menggunakan crane untuk menurunkan Arnie Tapi sayang kali ini Gilbert gak bisa membawa adiknya pulang Karena polisi membawa Arnie ke kantor polisi untuk ditahan Sesampainya di rumah, Gilbert pun menelpon kantor polisi dan mereka tetap akan menahan Arnie Mendengarkan hal itu, Bonnie pun mengajak mereka semua untuk pergi ke sana Kejadian ini membuat Bonnie keluar rumah untuk pertama kalinya setelah 7 tahun lamanya Sebelum ibunya masuk, Gilbert buru-buru ke dalam untuk berusaha menyelesaikan masalahnya Namun polisi tetap aja menolak sampai mereka mendengarkan teriakan Bonnie dari luar-luar Melihat badan besar Bonnie, polisi yang bernama Jerry ini pun ciut Dia gak bisa berkata apa-apa setelah Bonnie berteriak meminta anaknya dikembalikan Arnie pun keluar disambut oleh ibunya Ketika mereka akan kembali ke mobil, semua orang melihat Bonnie Semua orang mentertawakannya dan menganggap obesitas Bonnie adalah sebuah keanehan Karena hal itu, Bonnie jadi kepikiran Bahkan napsu makannya pun hilang membayangkan pandangan orang-orang tentang dirinya Di waktu lain, Gilbert menceritakan hal itu pada Becky Sampai-sampai Becky kagum dengan Bonnie karena keberaniannya mengeluarkan Arnie Becky pun mengutarkan kembali keinginannya untuk bertemu dengan ibunya Gilbert Tapi Gilbert diam aja Hari yang lain, seperti biasa, Gilbert dan Arnie mengantarkan Becky pulang ketika dia berbelanja di sana Dan ketika sampai, mereka pasrah ketika mendengarkan suara mesin mobil yang berhasil hidup Tanda mereka akan segera berpisah Tapi untungnya mesin kembali mati dan mereka pun punya waktu lebih untuk bersama Di lain hari, mereka pun pergi bersama dalam acara pembukaan restoran cepat saji terbaru di Endora Becky pun mengatakan kalau dia dan neneknya mungkin akan pergi besok pagi karena si nenek sudah berhasil memperbaiki mobil Gilbert pun sedih dan berpikir kalau dia dan Becky mungkin akan berakhir sampai di sini Besok adalah perayaan ulang tahun Arnie Gilbert sampai kejar-kejaran dengan Arnie di dalam rumah Karena Arnie tetap gak mau mandi Padahal dia anak yang berulang tahun Arnie sampai menjatuhkan kue yang udah dibuat oleh Amy Mau gak mau mereka pun harus memesan kue di luar Gilbert terpaksa berbelanja di Foodland Sebuah supermarket besar mirip Hypermart Padahal dia pernah berkata pada bos di tempat dia bekerja Bahwa lebih baik dia mati daripada berbelanja di sana Dan sialnya, hari itu dia malah ketemu dengan bosnya Sampai di rumah, Gilbert berkata pada Arnie untuk gak menyentuh kuenya Dan mereka pun kembali menyiapkan untuk pesta besok Tapi Arnie tetaplah Arnie Dia tetap aja memakan kuenya dan membuat Gilbert marah Di samping harga kuenya yang mahal Dia juga udah telanjur gak enakan dengan bosnya Karena kedabatan berbelanja di sana Gilbert pun membawa Arnie ke atas untuk mandi Tapi Arnie bersikeras menolak Sampai akhirnya Gilbert berlaku kasar pada adiknya Memukulnya hingga berdarah Gilbert yang merasa bersalah pun keluar dan pergi ke rumah Arnie pun gak kalah sedihnya Gilbert yang biasanya sayang dan selalu melindunginya Menjadi orang yang berbeda pada malam itu Gilbert berencana pergi keluar dari Endora Tapi untungnya, kekesalannya langsung meredah dan memutuskan untuk kembali Sedangkan Amy dan Alan juga keluar mencari Arnie yang lari Arnie pada malam itu pergi menuju Becky Karena melihat Arnie seperti itu Becky pun mengurusnya dan mengajaknya bermain Pada waktu yang sama Gilbert juga mendatangi tempat Becky Dan dia merasa bersalah Atas apa yang dia lakukan pada adiknya itu Ketika Becky akan mengantarkan Arnie pulang Di sanalah Akhirnya Amy dan Alan menemukannya Setelah itu Becky menyadari kehadiran Gilbert Kemudian menghampirinya Gilbert bercerita Kalau dia memukul adiknya itu dengan keras Dan merasa menyesal Di kesempatan itu juga Dia pun akhirnya bercerita pada Becky Bahwa dirinya harus bekerja keras untuk memberi makan ibunya Setelah ibunya shock atas kematian suaminya Ayah dari Gilbert yang tiba-tiba pergi tanpa berpamitan Mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di basement rumah mereka Tapi Gilbert tetap sabar dan berjuang untuk keluarganya Terlebih kepada Arnie yang butuh perhatian khusus Malam itu Gilbert ketiduran di sana Dan di pagi harinya Dia pun bergegas pulang Karena hari itu adalah hari ulang tahun Arnie Ketika Arnie melihat Gilbert dari kejauhan Dia pun memutuskan untuk bersembunyi seperti biasa Gilbert juga meminta maaf pada Amy Atas apa yang terjadi Gilbert seperti biasa Pura-pura mencari Arnie yang lagi sembunyi di atas pohon Seakan gak terjadi apa-apa tadi malam Arnie bersikap seperti biasa Tapi Gilbert Dia menyesal dengan apa yang dilakukannya Dan langsung memeluk Arnie Hubungan Gilbert dan Arnie memang kuat sebagai saudara Setelah itu Gilbert pun pergi menemui ibunya Meminta maaf atas kelakuannya Bonnie meminta tolong pada Gilbert untuk memperhatikan Arnie Karena Arnie adalah anak berkebutuhan khusus Bonnie juga meminta maaf Kalau selama ini dia hanya menjadi beban untuk anak-anaknya Dia juga gak mau menjadi bahan tertawaan Gilbert pun menenangkan ibunya Kemudian ibunya memohon pada Gilbert untuk gak pergi lagi Di hari itu Tucker berkata pada Gilbert Bahwa pondasi rumah mereka terlalu miring Dan ini adalah masalah yang serius Jika dibiarkan begitu aja Pembicaraan mereka terpotong Karena Becky dan neneknya datang ke pestanya Arnie Gilbert pun mengajak Becky untuk bertemu dengan ibunya Tapi ketika itu akan dilakukan Bonnie menolak Dia takut akan jadi bahan tertawaan Dan membuat malu Gilbert Gilbert pun memohon dan meyakinkan Kalau Becky adalah perempuan yang berbeda Setelah setuju Becky pun masuk ke dalam Dan mereka pun berkenalan Gak ada hinaan Gak ada tertawaan Becky menemui ibunya Gilbert dengan rasa hormat Setelah itu Becky dan neneknya pun berpamitan Untuk melanjutkan perjalanan mereka Berharap lain waktu mereka akan ketemu kembali Setelah pesta selesai Siisi rumah kaget karena ibu mereka berjalan ke lantai dua Setelah bertahun-tahun Semenjak kematian sang ayah Ibu mereka akhirnya masuk ke kamar Dengan susah payah menaiki tangga menopang tubuhnya yang berat Amy dan Ellen pun mengantarkan ibunya untuk tidur Kemudian ibunya meminta mereka untuk memanggilkan Arnie yang berulang tahun Bonnie berkata pada Gilbert Kalau dia bagaikan kesatria dengan jubah yang berkilau Bonnie pun berterima kasih pada Gilbert Atas apa yang Gilbert lakukan untuk keluarga mereka Gak lama setelah itu Arnie pun datang menemui ibunya yang lagi tidur Arnie membangunkan ibunya Tapi gak bangun-bangun Lama bagi Arnie untuk menyadari Kalau ibunya udah meninggal Dan dia pun sedih banget Ketika mengetahui fakta kalau ibunya memang benar-benar gak ada Arnie berteriak dan ngamuk Di hari ulang tahunnya Si ibu malah pergi meninggalkannya Kebingungan pun mengampiri mereka Gimana caranya menurunkan ibu mereka dari lantai atas Polisi yang datang ke rumah mereka pun berkata Kalau mereka butuh orang lebih banyak lagi Bahkan di radio mobil Rakan mereka malah bercanda bahwa Mereka perlu garda nasional untuk menurunkan Bonnie dari atas Gilbert sampai berkata mungkin butuh Derek untuk mengeluarkan ibu mereka Dan pastinya akan mengundang banyak orang berdatangan Gilbert pun marah sama dirinya sendiri Dan melampiaskannya di basement rumah Gilbert gak mau ibunya jadi bahan lelucon Karena ibu mereka bukanlah orang yang pantas ditertawakan oleh siapapun Rencana gila pun dibuat Mereka pun mengeluarkan semua barang yang ada di dalam rumah itu Dan setelah selesai Gilbert pun membakar rumah ini Ibu mereka dikremasi di dalam rumahnya sendiri Di kamar tempat dia beristirahat untuk yang terakhir kalinya Setahun berlalu Arnie dan Gilbert menjalankan ritual tahunan mereka Yaitu menunggu konvoy kendaraan camping Gilbert tetap mengurus Arnie yang akan berumur 19 tahun Amy bekerja di sebuah toko roti dan Ellen melanjutkan sekolahnya Di pagi itu mereka bertemu lagi dengan Becky dan neneknya Gilbert bersama Arnie pun saat itu bebas pergi kemanapun yang mereka mau bersama Becky dan neneknya Film ini benar-benar ngajarin kita Bahwa pentingnya ikatan keluarga Dan pentingnya memahami Dukungan kepada orang-orang yang mengalami mental disorder Apa yang dilakukan Gilbert pada Arnie ngajarin Kalau kadang-kadang menjadi saudara yang baik Jauh lebih bagus dan lebih bernilai Daripada menjadi superhero Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Abesabutra To be continued Jangan bosan jadi orang baik Jangan bosan jadi orang baik